Intro Terkait dugaan korupsi izin usaha pertambangan IUP Batubara PT Andalas Barasejahtera ABS Tiga petinggi PT ABS ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi izin usaha pertambangan oleh penyidik pidana khusus Bitsus Kejaksaan Tinggi Kejati Sumsel pada Senin 22 Juli sore Ketiganya adalah ES selaku Komisaris Komisaris Utama Direktur-Direktur Utama PT Baras Sentra Sejahtera BCS PT ABS G selaku Direktur Direktur Utama Komisaris PT BCS PT ABS dan B selaku Direktur-Direktur Utama Komisaris PT BCS PT ABS Tidak hanya itu tiga aparatur sipil negara ASN di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat tahun 2010-2015 juga turut jadi tersangka yakni M selaku Kepala Dinas SA sebagai Kasih Bimbingan Teknis dan LD sebagai Kepala Seksi Asintel Kejati Sumsel Bambang Pancawayudi Haryadi didampingi Kasih Penkum Fanny Yulia Ekasari membenarkan pihaknya telah menetapkan enam orang tersangka dari hasil penyelidikan dugaan korupsi izin usaha pertambangan batu bara PT ABS yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan kerugian negara tahun 2010-2014 di wilayah Sumsel penetapan tersangka itu berdasarkan surat perintah penyidik Kepala Kejati Sumsel Dikatakan Bambang selanjutnya bagi keenam tersangka dilakukan tindakan penahanan selama 20 hari ke depan terhitung sejak 22 Juli hingga 10 Agustus nanti Lima tersangka ditahan di rutan kelas 1A Pak Jauh, Palembang dan satu dilapas wanita kelas 2A Palembang karena wanita Dilakukannya penahanan diakui Bambang sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat 1 KUHP dalam adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri menghilangkan perang bukti atau mengulangi tindak pidana Dari hasil penyelidikan potensi kerugian keuangan negara kurang lebih sekitar 555 miliar Sementara itu Asbidsus Umar Yadi mengungkapkan modus operandi dari tiga tersangka pengurus PT ABS yakni ES, G, dan B secara bersamaan dan sepakat melakukan kegiatan tambang di luar izin usaha pertambangan operasi produksi miliknya yaitu izin usaha pertambangan yang masuk wilayah izin usaha pertambangan milik PT Bukit Asam Menurut Umar Yadi dalam perkara ini penyidik akan mendalami perbuatan para tersangka terkait pencucian uang dan hal ini akan dilakukan oleh penyidik setelah perkara ini berjalan Para tersangka dikenakan pasal 2 atau pasal 3 J.O. Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan korupsi telah menetapkan 6 orang tersangka sehubungan dengan hasil penyidikan dalam perkara bukaan tidak pidana korupsi pengelolaan tambang izin pertambangan rakyat para PT APS yang menurutkan perusahaan lingkungan hidup dan perugian negara atau perekonomian negara pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 di wilayah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksan Kepala Kejaksan Kepala Kejaksan Sumatera Selatan dan nomor 3 Gatar 07 Garing L.6 Garing FB.1 Garing 03 Garing 2024 tanggal 16 Maret tahun 2020 Tim penyidikan telah menggunakan alat bukti dan berang bukti sehingga kegiatan bukti pengemulannya cukup sebagaimana diaturkan pasal 184 KS 1 Tuhar perganti ini dilakukan penyetapan 6 orang sebagai tersangka dengan kinsial yaitu 1 ES selaku komisaris garing komisaris utama garing direktur garing direktur utama titik BCS garing titik ABS dipetapkan sebagai tersangka dan surat penetapan Tersangka Kepala Kejaksan Tinggi Sumatera Selatan nomor TAK GATA 08 Garing L.6 G.5 Garing FB.1 Garing 07 Garing 2024 tanggal 22 Juli 2024 kedua Gis selaku direkut garing direktur utama lanjutkan apa yang merasa banyak yang terkait melangganan bekara tindak-tindakan korupsi pengolahan tambang pada jenisnya pertambangan operasi produksi PT yang terkait mendalam sebarang sejabat dalam para pesangka yang merupakan para kumurus dari PT RPS yaitu Saudara ES selaku komisaris kemudian Saudara G dan Saudara B yang merupakan para kumurus di PT RPS mereka secara bersama-sama dan sepakat melakukan kegiatan tambang di luar izin usaha pertambangan operasi produksi miliknya yaitu izin usaha pertambangan yang masuk ke milayaan izin usaha pertambangan unit PT Bukit Asal kemudian untuk tersangka Saudara BTM Saudara SH dan LD yang merupakan pihak ASN dari Kabupaten Lahat mereka selaku pelaksana inspeksi tambang telah menyalanggungakan pelotanan sesuai dengan tugas dan konfungsinya yaitu tidak melakukan pengawasan terhadap kegiatan tambang yang dilakukan oleh PT RPS Tidak perbuatan para pesangka ini tadi telah disampaikan bahwa potensi keunggian negara itu kurang lebih Rp550 yang para pesangka ditempatkan pasal 2 atau pasal 3 Juntuh pasal 18 Udang-Udang nomor 31 dan 9 seberang-seberang kelahiran 25 dan kelahiran 20 tahun 2001 tentang pengantasan tidak hilang korupsi Juntuh pasal 55 ayat 1 pasal 4 Tawwab dan para pesakang ada saat ini salah dua rupanya penelaman dikatakan pasal pasal terkendisi matalan panggungan dan panggungan kalau pesakang berupakan lati-latih dan satu wanita sehingga dibenamani melakukan dikatakan masing-masing yang berpusat dan pada kesempatan ini berasal mensampaikan dalam perkara ini pendidik dari bidang tindak khusus akan mengalami kebuatan peraturan perangkat dari tindak kira-kira kebisah kemudian akan diperlukan menurut ini setelah cara ini berjalan cara tindak kira-kira 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 itu yang bisa saya sampaikan dalam panggungan semua tim liputan sumsel ABTV melaporkan terima kasih Terima kasih.